Hari ini aku mau bikin ayam bunga kecombrang. Nah tips dari aku untuk memilih bunga kecombrang, jangan lupa ambil bagian dalamnya. Hmm, langsung berbeda wanginya kalau udah pake cabai ini. Kalau tupa, kalau tupa, like, like, komen, like, share. Halo guys, welcome to Nini Mansa. Nah, kali ini aku mau bikin ayam bunga kecombrang. Jadi ini ditumis ya. Olahan ayam memang selalu enak jika dimasak jadi berbagai menu masakan. Apalagi ayam yang mau bubuat kali ini guys. Yaitu ayam suwir yang dimasak bersama kecombrang. Menambahkan kecombrang dalam masakan akan membuat aroma ayam suwir menjadi lebih wangi dan lezat loh guys. Kecombrang juga sering dijadikan bahan tumisan yang dikombinasikan dengan berbagai bahan lain. Salah satunya adalah ayam suwir. Bagi pecinta pedas, kamu bisa menambahkan cabai di dalam tumisan tersebut. Untuk membuat menu ayam suwir kecombrang, kamu hanya membutuhkan bubu-bubu dapur yang cukup simple loh. Mau tau cara membuatnya? Here we go! Jadi ini pastinya ayam. Ayam udah kita rebus. Direbus pakai air garam, terus disuir. Ada tomat hijau. Ini ada serai, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, sama daun jeruk dan daun salam. Ini cabai rawit yang udah diulek. Terus ini petai. Terus garam sama bumbu-bumbu yang lainnya. Kasihnya minyak. Oke sekarang kita langsung panasin dulu. Oke minyaknya segini dulu lah ya. Minyaknya gak apa-apa banyak karena nanti akan ada ayam yang kita tumis. Kita panasin dulu minyaknya. Oke. Nah ini kita tumis dulu semuanya ya. Bentar lagi kita tumis semuanya langsung masuk cemplung-cemplung aja ini. Pokoknya ini masak cemplung-cemplung cepat, praktis. Insya Allah disukai sama keluarga dulu. Yang pertama kita masukin itu adalah bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Asal jangan bawang badan. Coy. Gak boleh itu. No, no. Untuk ayam suwirnya bisa digantikan paha atau dada ya. Nah, kalian gak usah bingung guys buat milih bagian paha atau dada. Keduanya bisa diolah untuk ayam suwir kok. Tapi embu sarankan kalian bisa milih bagian dada ya. Karena dada ayam mengandung protein yang lebih banyak. Hati-hati pedes. Enggak lah. Hmm, langsung berbeda wanginya kalau udah pake cabe ini. Oke. Terus. Kita masukkan tomatnya. Tomat hijau. Tomat hijau yang udah kita potong-potong. Misalnya nih, takut pake minyak biasa. Boleh mau ganti minyak jagung, minyak. Apalagi kan ada corn oil. Ada lagi minyak biji matahari tuh. Nah, terus juga ada juga mau pake olive oil juga boleh. Nah guys, embu mau kasih tip sehat nih menggunakan minyak goreng. Yang pertama, hindari memanaskan minyak goreng dengan suhu yang terlalu tinggi. Kedua, selalu tiriskan makanan setelah digoreng ya. Lalu ganti dengan minyak baru. Idealnya, penggunaan minyak goreng hanya sekali aja ya guys. Dengan suhu di bawah 120 derajat. Hindari menggunakan minyak berkali-kali ya. Sekarang kita masukkan petai. Kita masukkan petainya. Terakhir, kita masukkan si ayam. Yang udah direbus. Yang udah dibumbuin pake garam. Kalo mau pakein bawang putih juga pasti rebusnya juga boleh. Karena ayamnya udah matang, dia udah direbus. Jadi kita gak perlu lama-lama gitu. Jadi hanya untuk menumis si bumbu-bumbu yang tadi. Petai, cabai, dan lain-lainnya. Ini dimakan bersama nasi panas. Oke, terakhir kita masukkan si bunga ke combrang. Buat kalian yang belum tahu, bunga ke combrang ini merupakan tanaman rempah yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan. Jadi biasa juga pernah ada tuh yang namanya nasi goreng pake ke combrang. Terus kayak gini tumis-tumisan pake ke combrang. Itu udah gak asing lagi di lidah kita. Nah, bunga ke combrang ini biasanya dikenal juga sebagai honje. Sebutan lainnya adalah namanya honje, guys. Nah, ini termasuk bumbu masakan kasunda. Jadi ini sunda pisang. Nah, manfaat bunga ke combrang ini pastinya juga ada. Karena bunga ke combrang ini bisa menstabilkan gula darah di dalam tubuh kita. Jadi ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita serta mengontrol tekanan darah. Jadi buat yang suka darah tinggi, marah-marah mulu, makan ke combrang diaduk aja. Dikunyah-kunyah aja. Nah, tips dari aku untuk memilih bunga ke combrang. Jangan lupa ambil bagian dalamnya. Karena bagian dalam dari bunga ke combrang ini teksturnya tidak keras. Maksudnya enak untuk dimakan. Dan pastinya tidak jadi sepet gitu loh. Jadi kalian harus pastikan untuk memilih bunga ke combrang dengan yang baik, oke? Terus, makanan ini bisa dihangatkan untuk keesokan harinya. Jadi kalau misalnya udah gak mau dimakan lagi hari ini, kalian bisa masukin kulkas, besok paginya bisa dipanaskan kembali. Jadi mau di kompor ataupun di microwave. Tapi aku biasa selalu menggunakan kompor. Karena aku kalau microwave itu rasanya tuh kurang mantep gitu kalau untuk masakan-masakan Indonesia, oke? Oke guys, kita langsung sajikan saja. Nah guys, gimana? Kalian tertarik untuk membuat ayam suwir ke combrang? Menu ini mudah banget loh guys untuk diriku. Menu makanan ini juga sangat cocok disantap saat makan siang atau bisa juga saat makan malam. Semoga bisa jadi referensi menu makanan kalian besok ya. Kira-kira apa lagi ya menu yang akan aku buat minggu depan? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia tumis bunga ke combrang. Ada tumis ayam bunga ke combrang pake petek. Namanya apa ya? Kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian bisa langsung re-cook. Suka pastinya untuk dimakan bersama keluarga. Dan jangan lupa langsung mention ke Nidhi's Live. Dan jangan lupa juga komen aku pengen masakin apa buat kalian semua. Jadi, enjoy! Sub indo by broth3rmax